I would not like you, be me up like a daddy, it's how we do it. Deretan artis Indonesia memutuskan untuk melakukan perubahan pada bagian hidungnya. Mereka pun merobot kocek dalam untuk melakukan operasi plastik. Penampilan mereka setelah melakukan operasi plastik terlihat begitu berbeda. Operasi plastik bukan lagi aneh bagi para selebriti di industri hiburan tanah air. Bukan hanya demi estetika, ada pulau artis yang melakukannya demi kesehatan. Berikut beberapa artis Indonesia yang melakukan operasi plastik guna mengubah bentuk hidungnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Angela Lee secara terbuka mengaku jika dirinya menjalani beda plastik untuk memperbaiki bentuk hidung yang miring. Angela Lee mengaku menyesal pernah melakukan operasi plastik di bagian hidung. Meskipun terlihat cantik dan sering mendapat pujian, tapi ada efek yang harus dihadapi belum lama ini. Impline yang ada di hidungnya hampir menembus kulit. Berdasarkan pengakuannya, hal itu terjadi karena tekstur kulit dia yang sangat tipis. Penampilan awak Karin memang kerap mencuri perhatian publik. Bukan hanya rutin menjaga kebukaran tubuh saja, namun rupanya ia juga pernah menjalani operasi plastik di bagian hidung dengan menggunakan nose filler. Hal tersebut dilakukan olehnya karena pernah mengalami rasa tak percaya diri dengan penampilannya. Pemilik nama asli Karin Nukhilda itu mengungkapkan hal tersebut melalui caption di foto di Instagram pribadinya. Lucinta Luna mengaku pernah menjalani operasi plastik untuk mengubah fitur-fitur di wajahnya termasuk bagian hidung. Dia bahkan pernah membeliarkan harga untuk operasi hidungnya. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan tanya jawab dalam vlog Ria Ricis lewat akun Youtube. Tidak tanggung-tanggung, penyanyi dangdut yang kerap diisukan transgender itu rela menghabiskan puluhan juta demi operasi plastik. Untuk bagian hidung saja, Lucinta Luna mengeluarkan uang sekitar 35 juta rupiah. Biayanya hampir 35 juta, ujar Lucinta Luna. Berikutnya, ada Nikita Mirsani yang juga terbuka terkait operasi plastik. Salah satunya di bagian hidung. Bahkan kabarnya, Nikita Mirsani sampai operasi hidung miliaran rupiah. Namun, kali ini bukan karena alasan estetika, melainkan kesehatan. Seperti diketahui, kalau Nikita Mirsani sempat menjalani sejumlah operasi plastik, mulai dari hidung hingga organ intim. Ia pun harus meraguk kocek untuk mendapatkannya. Bahkan ia sampai terbang ke Korea Selatan demi operasi plastik. Nikita Mirsani mengaku sempat mengalami sinusitis dan memutuskan untuk melakukan operasi plastik pada hidungnya. Terima kasih telah menonton! Diakui oleh Nikita Talia, semua itu dilakukannya demi tampil cantik dan menawan. Sebagai seorang penyanyi, dirinya tetap ingin tampil mempesona di atas panggung. Nikita menceritakan keinginannya melakukan operasi plastik karena wajahnya yang sudah terlihat cabi pada 2015 lalu. Oleh sebab itu, dirinya pun mencoba meniruskan dengan melakukan operasi plastik. Awalnya, pergi ke dokter bedah plastik. Aku konsultasi dengan dokter bedah plastik. Dokter bilang, selain mengambil lemak di pipi, hidung juga otomatis harus mancung. Oh 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 Terima kasih.